PT. PNM sebagai salah satu holding ultamikro yang dibentuk pemerintah khusus untuk pemberdayaan UMKM dan berkomitmen terus mendukung dan meningkatkan kemampuan serta kualitas nasabah agar terus berkembang naik kelas. Tidak hanya itu, PT. PNM juga turut peduli terhadap dunia pendidikan. Hal itu dibuktikan dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, berupa pembuatan ruang pintar di Kelurahan Pekiringan Kota Cerbon. Fasilitas penunjang seperti ruang belajar, alat belajar, dan buku-buku disediakan PT. PNM Cerbon untuk membantu dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami, khususnya PNM Cerbon terhadap masyarakat sekitar yang berada di lingkungan nasabah ibu-ibu mekar atau nasabah PNM mekar khususnya di wilayah area kemening ini. Kami hari ini alhamdulillah bisa membuka ruang pintar yang ditujukan untuk anak-anak kita di level baik level PAUD, maupun TK, maupun SD. Dengan difasilitasi selain ruang belajar, tentunya juga komputer, dan kami juga memfasilitasi adanya guru-guru yang mendampingi. Nah itu sebagai bentuk pedulihan kita, sebagai bentuk tanggung jawab sosial PNM terhadap nasabahnya atau terhadap masyarakat sekitar kami. Peresmian ruang pintar dihadiri Lura Pekiringan dan TNI Pori, serta sejumlah nasabah mekar PT PNM Cerbon. Dan kehadiran ruang pintar ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sarana belajar anak usia dini dan belajar dengan nyaman. Ini warga masyarakat Keluran Pekiringan, khususnya berterima kasih banyak terhadap PMN Pak Erick Thohir yang dalam hal ini diwakili oleh PNM ya Pak ya. Semoga semua yang telah Pak Erick Thohir berserta jajarannya berikan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya, ibu-ibunya, terkait simpan pinjam ya Pak ya, anak-anak yang sudah dibantu, uang membaca, uang belajar, dan lain sebagainya. Saya doakan, BUMN Indonesia ini semakin maju dan semakin bermanfaat bagi warga masyarakat. Sebagai informasi, hingga 5 September 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp138,98 triun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 12,61 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.500 kantor layanan PNM Mekar dan 688 kantor layanan PNM Ulam di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 422 kaupaten, kota, dan 5.640 kecamatan. Desen Sadra, RCTV, Curubon Terima kasih telah menonton! Terima kasih.